Sampai jumpa di video selanjutnya Kami kasih Tuhan dalam perayaan yang kudus Karena Tuhan menguduskan kita di tahun rahmat Tuhan Kita senantiasa mengalami pembebasan dari belenggu-belenggu Dan itulah maknanya bagi kita orang-orang beriman Hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam tahun rahmat Tuhan Tahun pembebasan Sudara-sudariku dalam Injil hari ini Tuhan Yesus kena saret Di kampung halamannya Ia membacakan dari kitab Yesaya Dan disitu ada nas yang berbunyi Hari ini genaplah Tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan Marilah kita merenungkan perjalanan hidup beriman kita Sungguhkah kita mengalami pembebasan Kebebasan adalah anugerah yang Tuhan berikan Maka kita juga harus melepaskan segala belenggu-belenggu sekat-sekat Yang membuat kita tidak mengalami keselamatan itu Kehadiran Tuhan nyata bagi kita untuk keselamatan kita Maka kita singkirkan segala sekat-sekat yang membuat kita justru semakin terkekang Banyak orang terkungkung oleh emosi diri yang berlebihan Banyak yang juga tersekat oleh dendam-dendam dan pengalaman masa lalu Yang membuat hidupnya tidak dalam tahun rahmat Tuhan Inilah saatnya bagi kita untuk bertobat Untuk melepaskan segala belenggu Karena di dalam Tuhan kita menjadi orang yang bebas Orang yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan sebagai anak-anak Allah Jangan sampai kita tersekat oleh dendam-dendam terhadap orang lain Kepencian-kepencian yang justru membuat kita menderita Juga cinta-cinta yang sebetulnya bukan cinta sejati Yang justru membuat kita mengalami penderitaan yang tidak semestinya kita alami Saudara-saudariku kita harus juga dalam pergaulan Lintas batas Lintas agama Kita bisa serawung dalam persaudaraan yang membebaskan kita Jangan sampai kita tersekat oleh paradigma Pola pikir-pola pikir yang sempit Jangan sampai kita berperasangga-perasangga buruk Yang justru membuat kita tidak mengalami tahun rahmat Tuhan Kalau kita sungguh beriman Kita tidak sekedar dalam ritus-ritus Tetapi kita sungguh-sungguh hidup Bukan semata-mata dalam aktivitas keaktifan tindakan kita Tapi benar-benar mengalami Tuhan yang membebaskan Terpujilah Tuhan dan diberkatilah Anda pada hari minggu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!